Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih membuka sosialisasi empat pilar MPRRI bersama Ketua MPRRI Bambang Susatyo di Hotel Candisari Karanganyar, Jumat 19 Januari 2024. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Trisulistiyono, Ketua Dewan Penasihat LDII Kebumen Agut Sebtadi, dan Ketua LDII Kebumen Gunardi. Wakil Bupati yang mewakili Bupati berharap peserta sosialisasi dapat memasyarakatkan dan membudayakan empat pilar MPRRI, yakni Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Negara, serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Menurut Bupati, bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Bupati juga yakin sosialisasi empat pilar MPRRI akan mendukung percepatan dan penguatan pembangunan sumber daya manusia menuju ke Bumen Semarak, sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Dari Karanganyar, Tim Lubutan Kebumen TV memberitakan.